Pembesar revisi Undang-Undang Pemda dinilai memecahkan permasalahan status jabatan Ahok pasca menyandang status terdakwa. Padahal Undang-Undang tentang pemerintah daerah mengamanatkan dengan jelas dan tidak boleh ditaksirkan berbeda oleh siapapun, sehingga revisi pasal pun tidak perlu dilakukan. Desakan pencopotan Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama atas statusnya sebagai terdakwa tidak lagi digubris oleh pemerintah. Sikap pasang badan mendagri tentu disayangkan. Apalagi penyataannya dalam rapat bersama Komisi 2 DPR yakni sinyalemen ingin merevisi pasal 83 Undang-Undang Pemda yang seolah-olah justru mengakomodir Ahok. Lantas apakah dengan merevisi pasal dalam Undang-Undang tersebut dapat memecahkan permasalahan Ahok? Padahal Undang-Undang tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan dengan jelas dan tidak boleh ditaksirkan berbeda oleh siapapun, sehingga revisi pasal pun tidak perlu dilakukan. Jadi saya kira yang tidak ada masalah di Undang-Undangnya dan tidak ada hal ewah kegantikan memaksa sehingga tidak perlu juga dikeluarkan perpul. Nah kalau pemerintah saat ini dia mengatakan yang namanya didakwa harus menunggu pada dakwaan atau menunggu pada tuntutan dan bahkan ponis, itu persepsi yang sangat keliru sekali. Sesuai amanat jabatan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden sedihnya menjalankan konstitusi dan ketentuan... ...